Assalamualaikum saya baru membeli namanya ini PPTC 2920 2 Ampere 16 volt pengganti fuse Resetable self-recovery kalian lihat spesifikasinya dari pedagangnya e-haul 2 Ampere e-trip 4 Ampere kemudian Vmax-nya 16 volt dan imax 40 Ampere ini saya beli berdasarkan judulnya saya mengharapkan pengganti fuse di 2 Ampere saya buka dahulu ini kecil sekali bro kecil sekali bro kalian lihat keterangannya Oke saya coba saja Oke saya tunjukkan dahulu saya beli di sini kalian lihat PPTC 2920 2 Ampere 16 volt untuk resetable self-recovery fuse polisuit harganya 3600 dan speknya kalian lihat speknya Hai kemudian kita lihat data sheetnya ini untuk tipe 2920 dan banyak sekali macamnya bisa kalian pilih ini ini tegangan maksimum dan ini arus trip sedangkan ini arus hole kalian lihat banyak sekali tipenya Hai jadi yang saya beli sebetulnya ini kalau tidak salah 2920 L200 tapi di komponen tertulis B200 Oke kita saya praktek saja Oke ini saya solder dahulu saya tambah kabel saya pasang seperti ini saja satunya lagi Oke saya ukur dahulu Vius harusnya nyambung normalnya hai 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 saya coba ya benar nyambung Oke kemudian kita menggunakan beban Hai Oke kita coba saja sudah saya pasang saya menggunakan catu aki bebannya balb hai 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 saya set di itu badah hulu Hai berapa ampere Hai Oke kalian lihat arusnya Hai 5 ampere lebih saya kurangi dahulu Hai kece buat pasti 2 ampere kemudian saya coba di tiga ampere ini saya naikkan tegangannya tiga koma dua ampere tiga koma dua ampere saya coba Hai masih bisa tiga koma dua Hai kece coba di lima ampere at ampere Hai at 4,4 saya saya coba buat pas dahulu kayaknya di 4,4 ini ini sia-sia saya saja di saya tinggikan sedikit 4,3 saya coba benar mati tapi butuh waktu tidak bisa bro saya tunggu panas ini bro saya ukur saja panasnya oke susah diukur nanti koslet atau satu sisi saja saya ukur oke tidak apa-apa kalian lihat suhunya 33 saya coba lagi kalian perhatikan 4,3 4,2 masih bisa sudah mati ada bunyi tek-teknya saya juga belum tahu yang bunyi yang mana saya coba lagi ya benar seperti saklar suhunya 42 kita coba langsung bisa tapi langsung mati sebetulnya ini coba lagi mati langsung saya coba lagi tidak bisa saya coba lagi tidak bisa suhu 48 bisa tapi langsung mati dia jadi masih ada arus mengalir sedikit seperti mosfet ini tidak benar-benar 0 kalian perhatikan suhunya saya coba terus oke lama sekali saya jepit saja saya cari jepitan dahulu langsung nyala langsung nyala tapi langsung mati oke kita cek suhunya sampai berapa maksimum terlihat bro suhunya kita saya tunggu saja saya diamkan dan suhunya masih terbaca 0,1 saya diamkan dahulu oke bro setelah satu jam lebih suhu tidak naik lagi sekitar 77 masih aman di kebanyakan komponen elektronik saya berpatokan yang bahayanya di atas 85 derajat bila masih di bawah 85 masih aman jadi arusnya masih mengalir sedikit dan suhu maksimum bila dibiarkan masih di bawah 85 oke sekarang akan saya coba maksudnya e-trip arus hold atau e-hold 2 ampere maksudnya apa oke saya coba dahulu di 2 ampere saya set dahulu oke saya coba ini masih 4 ampere saya turunkan tegangannya saja susah sekali pas 2 ampere saya lebihkan sedikit saja oke 2,2 2,1 saya coba tegangannya 2,4 saya diamkan dahulu atau 2,8 saya atur sudah mati juga kemungkinan ada dua spesifikasi yang dilihat suhu dan arus oke cara meresetnya harus kita lepas dahulu kita turunkan sedikit saya coba lagi sudah tidak mau dia walaupun di 2 ampere saya turunkan tidak mau juga 2,6 jadi mungkin pengaruh suhu juga 2,4 saya diamkan dahulu oke bro kesimpulannya untuk PPTC 2922 ampere dengan e-hold 2 ampere e-trip 4 ampere maka penggunaan kontinunya di maksimum 2,7 ini kesimpulan yang didapat dari percobaan ini karena suhunya sudah tidak naik lagi sudah naik turun pada saat arus 2,7 paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati